Namun pemirsa lain halnya bagi warga kota Depok, sejumlah warga kota Depok mengaku telah menerima sisa bantuan tunai yang sempat dipotong. Sebelumnya warga hanya menerima bantuan tunai Rp225.000 dari yang seharusnya Rp250.000. Pemotongan bantuan sosial berupa uang tunai sebelumnya terjadi di RT 5 RW 6, Kelurahan Mampang, Kecamatan Pancoran, Mas, kota Depok. Seorang warga, Mardani, mengaku hanya menerima bantuan tunai Rp225.000 pada 16 April lalu dari yang seharusnya Rp250.000. Warga mengaku pihak RT yang membagikan menyatakan potongan Rp25.000 adalah untuk urusan administrasi. Selain untuk administrasi, warga juga dijelaskan bahwa potongan Rp25.000 adalah untuk membantu warga lainnya yang tidak terdata dalam program Bansos kali ini. Setelah sejumlah protes beredar, Mardani menjelaskan pihak RT kembali mendatangi rumah warga pada 17 April untuk memberikan sisa bantuan tunai Rp25.000 yang sempat dipotong. Bantuan tunai Rp250.000 per kepala keluarga ini merupakan program pemerintah kota Depok untuk 30.000 kepala keluarga. Total bantuan yakni Rp7,5 miliar yang dianggarkan dari APBD. Kalau 16 dapet berapa, Pak? Bantuan tunai Rp200.000. Rp250.000 ya? Rp250.000. Sebelum dapet Rp250.000 itu sempat ada potongan benar, Pak? Dipotong itu, potongan giga. Rp25.000? Rp25.000 ya. Terima kasih. Terima kasih.